Selamat pagi, selamat datang para undangan yang saya muliakan. Bawasannya hidup adalah pilihan, oleh sebab itu saya mengajak para hadirin untuk berserah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan Ustok mengenal biografi saya secara utof, marilah kita saksikan tayangan berikut ini. Terima kasih. Perjalanan Hidup Prof. Dr. Francisca Sesrigo Ceyanti, MM, dilahirkan di Kota Boyolali pada tanggal 8 Agustus 1959. Dari pasangan Bapak Suiji Marsudi Raharjo, bekerja sebagai Menteri Kesehatan dan Pimpinan Orkes Keroncong Irama Muda. Dengan Ibu Kanti Rejeki, Bidan BKIA Kewedanan Banyudono, merupakan anak ke-6 dari tujuh bersaudara. Masa kecilnya dimulai dari Sekolah Dasar Negeri Jabungan I Kabupaten Boyolali, lulus tahun 1971. Lalu melanjutkan jenjang SMP di SMPN 1 Banyudono, lulus tahun 1974. Dan menjadi pelajar teladan tingkat kabupaten. Melanjutkan SMPN 1 Surakarta, lulus pada tahun 1977. Setelah beranjak dewasa, ia melanjutkan ke pendidikan tinggi jenjang serjana di Universitas 11 Maret Surakarta. Pada program studi ekonomi, lulus pada tahun 1984. Dalam perjalanan pendidikannya, Francisca Sesri melihat begitu pentingnya sebuah pendidikan. Sehingga ia melanjutkan ke jenjang serata 2, Universitas Borobudur Jakarta. Pada program studi manajemen, lulus pada tahun 2003 dengan peredikat kumlot. Tak berhenti di jenjang serata 2, Francisca Sesri melanjutkan pendidikan S3 di universitas yang sama. Yaitu Universitas Borobudur lulus dengan peredikat sangat memuaskan. Di bidang ilmu ekonomi pada tahun 2014, hanya dalam waktu 2 tahun kurang 1 hari. Perjalanan cintanya berlabuh pada sosok pria Santun bernama Diplom Engineer Chester Wiraja dan menikah pada tahun 1989. Dari pernikahannya di karunia 2 putri dan cantik. Anak pertama bernama Sadiai Intani Wiraja, lahir tahun 1990. Dan putri kedua bernama Asika Meril Wiraja, lahir tahun 1996. Kedua putri cantiknya pun kuliah di Perancis dan Jerman. Anak pertamanya menikah di tahun 2020 dan di hari bahagia itu turut dihadiri Menparekrab Bapak Doktor Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Lingkungan Hidup, Ibu Doktor Siti Nurbaya, Wamendesa Bapak Budi Ari Setiadi, sekarang menjadi Menteri Komunikasi dan Informasi, serta tamu undangan lain yang tidak kalah pentingnya. Perjalanan hidupnya pun semakin lengkap dengan lahirnya cucu pertama, bernama Madeleine Lamoskut Wiraja yang saat ini tinggal di Toronto, Kanada. Perjalanan karirnya pun dimulai dari tahun 1984 sebagai staff bagian kredit BBAI Banggumi Arta Indonesia di Semarang, lalu pindah ke PT Aditex sebagai manajer logistik dan mendapatkan Controller Award dari perusahaan Induk PT Gunung Sewu Kecana. Selanjutnya, pindah dan bekerja selama 22 tahun di Mustika Ratu sebagai general manager keuangan dan purchasing. Pengalaman di Mustika Ratu begitu luar biasa. Pernah memimpin pabrik ekspos, narasumber dera karnas distributor, koordinator kunjungan supplier kemasan di Jerman, menyelenggarakan supplier training, memberikan training manajemen keuangan tingkat nasional kepada para supervisor. Mendapatkan penghargaan alumni berprestasi dari Universitas 11 Maret Surakarta pada tahun 2013 dan terakhir sebagai komersial director di tahun 2014. Pengabdian dalam dunia pendidikan dimulai tahun 2015, bergabung menjadi dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Insan Pembangunan. Di periode tahun 2016 sampai 2022, mendapatkan amanah sebagai pembantu ketua satu bidang akademik. Dengan perkembangan dunia pendidikan, STI dan STIMIK Insan Pembangunan berubah bentuk menjadi Universitas Insan Pembangunan Indonesia pada tanggal 3 Agustus tahun 2022. Enggung jawab dan amanah baru diberikan dari Ketua Ayasan Pendidikan Insan Pembangunan, Bapak Haji Sobari untuk memangku jabatan rektor pertama di Universitas Insan Pembangunan Indonesia periode 2022 hingga 2026. Berubahkan rektor perempuan pertama di Provinsi Banten. Dikan rektor tersebut dihadiri Direktur Kelembagaan Ristek Dikti, Kepala LL Dikti Wilayah 4, Wakil Bupati Tangerang, Ketua Aptisi Wilayah Banten, Anggota DPR RI, DPRD Provinsi Banten, dan tabu undangan lainnya. Pada tanggal 27 November 2022, didampingi oleh wakil rektor tiga berdiskusi tentang pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dengan Dirjen Ristek Dikti Profesionalism sekaligus penanda tanganan prasasti peresmian Universitas Insan Pembangunan Indonesia. Anggal 1 September, rektor melantik pejabat struktural Universitas Insan Pembangunan Indonesia masa jabatan 2022 sampai dengan 2026. Awal perjalanan sebagai rektor, beberapa kegiatan dilakukan, seperti penanda tanganan MOU dengan Ketua Umum LPGR, Pimpinan Bank Indonesia Wilayah Banten, Universitas 11 Maret, Universitas Seh Yusuf Tanggerang, Global Institute, Universitas Burubudur, Universitas Majalingka, Universitas Parahyangan, Universitas Muhammadiyah Cirebon, Asosiasi Pengusaha Pemasok Pasar Modern Indonesia, dan perusahaan berskala global, yaitu PT Torabika Eka Smesta. Statusnya yang juga dosen aktif, tidak melupakan Tridharma Perguruan Tinggi Bidang Pendidikan, mengajar mata kuliah manajemen ekonomi internasional, serta menjadi pembimbing dan penguji skripsi mahasiswa I1 Prodi Manajemen, serta menjadi penguji eksternal sidang terbuka program doktoral, Fakulat Sekonomi Bisnis Universitas Burubudur. Bidang penelitian banyak karya ilmiah yang telah dihasilkan, baik nasional maupun internasional beriputasi, serta di bidang penerbdian masyarakat, diantaranya mendampingi UMKM Kerajinan Bampu Diklatin, program matching funds dengan Universitas 11 Maret, dan Universitas Negeri Yogyakarta, mendapatkan hibadikti di atas 500 juta, serta pendampingan kampung tematik yang dipublikasikan di beberapa jurnal pengabdian, baik nasional maupun internasional, serta menjadi Ketua Dewan Senat Akademik dalam kegiatan wisuda pertama Universitas Insan Pembangunan Indonesia. Tekalah pentingnya selalu memberikan dukungan dalam pengembangan sumber daya manusia di Universitas Insan Pembangunan Indonesia, dengan menghadiri sidang terbuka Wakil Rektor 1 Doktor Ilmu Komputer di Bina Nusantara University, dan menghadiri sidang terbuka Wakil Rektor 3 Doktor Ilmu Manajemen di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Kegiatan Organisasi Dulor pun sangat aktif, termasuk ditunjuk sebagai Sekjen Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Rakyat atau LPIR, sebagai anggota Dewan Pengarah GK Center, serta anggota Humas Gabungan Pengusaha Jamu dari tahun 1988 hingga sekarang, dan masih aktif sebagai Corporate Auditor PT Platinum Nusantara Makmur. Dan puji syukur, pada tanggal 18 September 2023, menerima SK Guru Besar dari Bapak Dr. Im Sam Suri, Kepala LLDK IV Wilayah Jabar Banten, sebuah pencapaian yang selalu diimpikan setiap dosen untuk menjadi seorang guru besar. Adi pribadi yang bisa jadi panutan bagi generasi muda, senyum bahagia terpancar dari wajah cantiknya, walau sudah berusia 64 tahun. Terima kasih atas segala dukungan dan support yang luar biasa dari berbagai pihak. Semoga Tuhan membalasnya dengan kebaikan dan kebahagiaan. Terima kasih atas segala dukungan dan support.